Intro Setelah lepas hijab, kini Natalie Holzer menjadi sorotan lantaran kembali berseteru dengan Sule. Natalie Holzer koar-koar di sosial media perihal nafkah untuk Azam dari Sule yang disebut kurang. Namun, keluh kesan Natalie Holzer menyebut nafkah Azam itu kurang justru menjadi serangan netizen. Netizen justru menilai Natalie tak bersyukur lantaran uang dari Sule yang berjumlah 25 juta rupiah sebulan kurang. Bak tak ingin menuai hujatan netizen, Natalie lantas meminta Sule stop memberikan nafkah pada Azam. Tak hanya itu, Natalie rupanya juga diminta melakukan tes DNA terhadap Azam. Natalie menyindir saat mengetahui kehamilannya, diduga Sule panik dan langsung kebingungan. Dari Instagram Natalie Holzer, pada selasa 18 Juli, Natalie mengaku ingin memulai hidup baru bersama Azam. Karena itu, ia meminta untuk tak lagi mengaitkan perihal uang nafkah yang dibongkarnya sendiri. Lebih lanjut, Natalie pun mengungkap dugaan perselingkuhan Sule hingga ingin melakukan tes DNA pada Azam. Netizen menyayangkan aksi Natalie yang dengan santainya mengumbar aib mantan suami. Mengutip tribunews.com, namun seperti dilihat di akun Instagramnya, Natalie menghapus statementnya itu yang meminta Sule menghentikan nafkahnya untuk putra mereka, Azam Adrian Sasutisna. Dihapusnya, statement tersebut tampaknya buntut dari banyaknya hujatan yang dilayangkan pada dirinya. Kini, ia hanya menyisakan foto bersama anaknya tanpa caption. Melalui postingan Instagram story-nya itu, Natalie seolah menyindir para haters yang melayangkan hujatan padanya. Terima kasih telah menonton!